Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menghasiskan program studi apotekar Universitas Hasanuddin Dengan nama surya ninsesupranisa putri NINN014201027 Disini saya akan membahas tentang osteoporosis Osteoporosis adalah suatu penyakit skeletal sistemic yang ditandai dengan tulang lemah atau rapuh atau yang biasa disebut dengan tulang keropos Ada pun faktor risiko yang dapat menyebabkan osteoporosis yang pertama adalah humor yang kedua adalah lingkungan yang ketiga adalah genetik yang keempat adalah hormon endogen atau peningkat kronis yang kelima adalah sifat fisik dari tulang keselir Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait gejala dan faktor risiko dari osteoporosis Yang pertama, hiwain faktor akibat trauma minimal dan penurunan berat badan Yang kedua, penyakit-penyakit yang dapat memperaih disposisi osteoporosis Yang ketiga, riwayat penggunaan obat-obat yang dapat menyebabkan osteoporosis contohnya penggunaan kortikosteroid yang kepanjat Yang keempat, riwayat menopaus atau riwayat kehamilan Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan osteoporosis seperti minum-minuman beralkohol merokok dan kurang olahraga Berikut adalah kalsifikasi atau kategori menurut WHO yang dapat mendiagnosis suatu penyakit osteoporosis berdasarkan diskon Selanjutnya, untuk penantelaksanaan berikut tabel yang dapat dijadikan acuan berdasarkan nilai diskon Adapun untuk terapinan farmakologi bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama, edukasi dan berjagaan Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam edukasi dan berjagaan adalah Yang pertama, anjuran melakukan olahraga fisik Yang kedua, hindari minum-minuman beralkohol dan merokok Yang ketiga, jaga asupan kalsium 1000-1500 mg per hari Yang keempat, hindari mengangkat barang-barang berat pada penyarita yang memiliki resiko yang lebih tinggi contohnya lansia dan wanita yang sudah mengepros Dan yang terakhir adalah hindari hal-hal yang dapat menyebabkan pasien terjaga Terapi non-farmakologi Yang kedua adalah latihan dan rehabilitas Latihan dan rehabilitas dapat membantu pasien dengan osteoporosis agar tulangnya lebih dapat beradaptasi lebih lincah dan lebih kuat Selain itu latihan dan rehabilitas dapat mencegah perburukan tulang dan meningkatkan remodeling tulang Untuk terapi farmakologi yang pertama dapat digunakan golongan bisphosphonat Bisphosphonat merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit osteoporosis Bifosphonat dapat mengurangi resopsi tulang oleh ser osteoklas dengan cara berikatan dengan permukaan tulang dan menghampat mekanisme kerja dari ser osteokas dan mengurangi produksi proton dan enzim risosum di bawah ser osteokas Efek samping bisphosphonat adalah reflux esophagitis osteonecrosis jauh hipokalsemia dan arterial fibrilisasi Oleh karena itu penderita yang menerima bisphosphonat harus diperhatikan asupan kalsiumnya Berikut adalah jenis obat golongan bisphosphonat Yang pertama obat risedronat Yang kedua alendronat Yang ketiga ibanronat Yang keempat solendronat Obat yang kedua adalah praloxifen Praloxifen adalah obat golongan preparat anti-esterogen yang mempunyai efek seperti esterogen di tulang dan lipid Tetapi tidak menyebabkan perangsangan terhadap endometrium dan payudara Golongan raloxifen biasa juga disebut dengan selektif esterogen reseptor modulator Mekanisme kerja raloxifen adalah dengan menghambat diferensiasi sel osteokas Dosis yang disarankan untuk penggunaan raloxifen pada pasien dan osteokorosis adalah 60 mg per hari Efek samping raloxifen dapat meningkatkan kejadian di vanus trombosis rasa panas dan geram pada kaki Selanjutnya untuk pengobatan farmakologi lain seperti pemberian esterogen kalsitonin strontium vitamin D kalsitriol kalsium fitoestrogen hormon paratiroid dan monoklonal antibodi remdigan Langkah terakhir untuk pengobatan osteoporosis adalah pembedahan Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan terhadap terapi bedah oleh pendarita osteoporosis Pendarita usia lanjut dengan fraktur sebaiknya segera dilakukan pembedahan sehingga dapat menghindari imobilisasi dan komplikasi fraktur lebih lanjut Yang kedua tujuan terapi bedah adalah untuk mendapatkan fiksasi yang stabil sehingga mobilitas pendarita dapat dilakukan sedini mungkin Yang ketiga asupan kalsium harus tetap diperhatikan pada pendarita yang menjalani tindakan bedah sehingga mineralisasi harus menjadi sempurna Yang keempat walaupun telah dilakukan pembedahan pengobatan medikamentosa osteoporosis tetap harus dilakukan seperti pemberian difosbonat reloksifen dan pengobatan hormonal lainnya Sekian dari informasi terkait osteoporosis yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh